Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tanpa basa-basi langsung saja kita siapkan bahannya yaitu ada gula pasir, vanili atau vanila esens dan tepung terigu, dan coklat bubuk, margarin, dan susu coklat oke caranya sangat mudah sekali langsung saja kita masukkan 2 sendok makan coklat bubuk kemudian 3 sendok makan tepung terigu kemudian 6 sendok makan gula pasir dan tidak lupa airnya adalah 250 ml gelas belimbingnya satu sama gelas kecil yang seperempatnya saja ya kemudian kita tambahkan susu saset ya, susu coklat 3 biji ya, kita tuang semuanya disini ya, all in kemudian kita tambahkan vanila esens sedikit saja ya jangan banyak-banyak kalau sudah masuk semua, langsung saja kita aduk sampai benar-benar halus dan jika menemukan gumpalan kecil, teman-teman bisa menyaringnya menggunakan saringan kecil jangan sampai ada gumpalan ya, nanti tepungnya tidak bisa hancur itu ya kita aduk dengan posisi kompor menyala dengan api sedang karena jika pakai api besar yang bawah pasti kosong ya teman-teman oleh karena itu, kita gunakan saja api sedang atau api kecil itu lebih aman ya oke, sambil kita perhatikan bahwa coklatnya sudah mulai meletup-letup ya teman-teman itu tandanya sudah mau jadi dan sampai disini teman-teman jangan putus untuk mengaduk ya kita aduk terus sampai benar-benar halus dan kental ya teman-teman untuk pilihan teksturnya teman-teman bisa menyesuaikan ya suka yang kental atau suka yang agak encer sampai disini teman-teman jangan putus untuk mengaduk ya karena ditakutkan yang bawah itu gosong ya teman-teman maka dari itu kita selalu aduk terus ya jangan sampai putus oke, kita perhatikan disini coklatnya sudah mulai meletup-letup lagi ya teman-teman itu tandanya selai coklat sudah mau jadi oke, sampai disini kita aduk terus karena kita mencari tekstur yang kental namanya juga selai kita harus pakai yang kental kalau encer itu namanya coklat siram resep selai coklat lumer ini sangat cocok sekali untuk isian roti atau lapisan abronis atau lapisan aquatar atau barangkali teman-teman suka yang sering makan roti tawar dilapis dengan selai coklat teman-teman bisa menggunakan resep selai coklat lumer ini untuk berlengkapnya sebenarnya alat untuk mengaduk selai coklat ini yang benar adalah menggunakan balon wish ya teman-teman berhubung banyak channel youtube atau tutorial-tutorial di youtube lainnya yang banyak menggunakan balon wish saya menggunakan sepatula supaya tidak sama ya teman-teman dan teman-teman beruntung saya tidak menggunakan sumpit ya oke sampai disini kita aduk terus ya teman-teman jangan sampai butuh supaya nanti hasilnya bisa maksimal dan benar-benar halus ya teman-teman sesuai yang kita inginkan oke sampai disini teman-teman bisa masukkan margarin 1 sendok makan saya mohon maaf karena file video mentahnya terhabus ya teman-teman jadi saya tidak bisa menampilkan video tentang memasukkan margarin 1 sendok makannya oke selanjutnya kita siapkan tempat penyaringan selai coklatnya ya teman-teman fungsinya adalah supaya selai coklat yang dihasilkan benar-benar halus dan tidak ada gumpalan sama sekali oke dan ini adalah hasil resep selai coklat lumernya teksturnya sangat halus lembut kental dan nyoklat banget ya teman-teman mohon diperhatikan untuk yang putih-putih itu bukan tepung yang tidak hancur ya teman-teman akan tetapi itu adalah gelembung udara yang terjebak di celah-celah selai coklat di proses penyaringan tadi ya teman-teman karena setelah selai coklat jadi kita melakukan proses penyaringan ya teman-teman fungsinya supaya mencegah tepung terigu yang tidak bisa hancur masuk ke dalam wadah dan kita coba dekatkan dengan kamera ternyata itu adalah gelembung ya teman-teman mohon diperhatikan untuk proses penyimpanan kita bisa masukkan ke dalam almari es atau kulkas ya teman-teman itu lebih aman daripada kita biarkan di suhu ruang oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga teman-teman dan keluarga senantiasa sehat selalu dan dilancarkan dalam usahanya amin ya rabbal alamin terima kasih sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh